Hai tiga hari 1 ton pertama-tama kali pertama kali buka dalam waktu tiga hari total satu ton hampir satu ton satu otak ini doang tiga hari ya itu karena geberakan 5.000 per kilo itu hai hai ini dia yang punya laundry D4 yang paling berani ngasih harga kalau saya bilang mungkin sebandung raya nih bisa jadi ini berani banget kasih harga cuma 5000 per kilo Iya berani ya kenapa sih ngasih ngasih harga 5000 per kilo langsung jadi spot di mana-mana tuh harganya gede banget tulisannya 5000 per kilo tadi kan sebelum masuk sini kan awalnya itu banyak gua ada enam jalan-jalan ini sebelum abang bikin laundry sebelum dan saya cek harga itu kebanyakan mereka 7.000 pengingurannya enak rumah rambu makanya pas langsung bukanya kenapa hajar 5000 enggak pakai hitung-hitung gua kasih berapa ya gitu enaknya buat dari pelanggan aja Oh jadi jadi ibaratnya tuh clickbait atau highlight yang pengen yang menarik maksudnya biar bikin beda gitu turunin harga gitu tapi signifikan kan ya 2000 nah kenapa dipanggil Abang Suhardi bukan Akang Suhardi karena memang beliau bukan asli Bandung ya aslinya mana Makassar Makassar Bugis Makassar udah berapa tahun merantau di Bandung 6 tahun udah lama ya terus kenapa akhirnya buka usaha laundry ya tadinya karena sering laundry kali ya sering laundry setiap semenjak enggak ada istri ya kan bisa sering laundry ya udah akhirnya kepikiran mendingan buka laundry ini biar nggak nyucinya gratis tadinya gitu ya kan simpel ya pikirannya ah oh gitu karena agak mau nyuci sendiri udah biasa ngelondri suka buka usaha laundry gitu tapi langsung ke usaha laundry untuk bisnis nggak basicnya di counter awalnya counter dulu counter semuanya counter jadi pertama kali merantau counter counter usaha terus switch ke switch ke laundry atau switch atau nambah unit usaha nih counter counter udah jalan turun kan kemarin ada beberapa cabang sih counter lima cabang di Bandung Oh udah sempetnya lima cabang counter Hai kodarullah turun turun Hai bakal laundry jadi umur laundry di empat ini udah berapa tahun baru setahun setahun dua bulan tiga bulanan sama yang kedua jadi belum setahun udah dapet dua cabang udah bikin dua cabang menuju ke cabang lagi nanti Masya Allah udah kepikiran untuk bikin buka cabang lagi Oke akhirnya nambah unit usaha ya kontrol masih jalan masih kemudian ke laundry nah alasannya laundry bikin karena awalnya iseng biar bisa ngelondri gratis terus bikin laundry yang berbeda dengan harga yang fantastis ya murahnya gitu untung tapi marginnya aman tapi ya ya kalau nggak untung nggak mungkin membuka cabang lagi dan kenapa buka ini agak unik juga sebetulnya pada saat Abang Suardi memutuskan itu kan diwaktu pandemi berarti sama betul ya lagi pandemi-pandemi kenapa yakin enggak apa-apalah gitu karena banyak orang yang ragu untuk buka usaha di saat pandemi sepi gimana-mana apa yang bikin abang yakin yakin sama tempat yang paling pertama sih nah tempat yang kedua yaitu mau ngelondri gratis simple aja ya emang apa potensi yang abang lihat dari daerah ini kebetulan ini adalah daerah babakan Ciparai ya Nah kenapa apa yang abang lihat dari sini strategisnya padat sih memang satu padat kemudian jadi buat lontri itu kayaknya pulangnya besar lumayan sih lumayan ada nggak yang yang customer dari counternya abang juga ternyata Oh ya itu enak gitu buka pertama lontri aja 70% tuh customer yang datang tuh udah kenal semua jadi pelanggan-pelanggan apalagi dikasih harga kemudian sistem yang yang dijalankan apa nih Bang bagaimana bagaimana orang datang ke sini dan seperti apa langgan datang sistemnya apa nih laundrynya laundry Kiloan dengan fokus di Kiloan aja dan satu konsumen satu mesin ya itu harus ada minimal kilo ada maksimal minimal 3 kilo berarti 15.000 yang minimal ya dan pelanggan paling banyak apa nih mahasiswa pekerja atau rumah tangga rumah tangga kebanyakan sama pekerja oke berapa persen kira-kira itu 80% rumah tangga sama pekerja oke di sebelah sini kita lihat juga ada karpet tapi nanti deh kita-kita kita kulit lagi ini adalah outlet pertama ya ya outlet pertama jadi pakai berapa mesin ini 5 mesin cuci 5 pengering oke 10 mesin ya jadi 10 mesin ya jadi 5 stek gitu bawah apa mesin cuci diatasnya pengering ya jadi langsung di depan langsung kasir ya kasir ada timbangan buka jam berapa-jam berapa jam 8 pagi sampai jam 8 malam operasional 12 jam berarti 8-8 kemudian akan disambut dengan langsung eh apa Kiloan nih timbangan kasir terus disini kita boleh kedalem kita 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 tur yuk kedalem ya jadi simpel sih sebenernya ini luasnya berapa dibangunannya Bang ini kurang lebih 8 kali 12 kalau nggak salah nah ini kurang lebih 8-12 jadi di depan langsung ini untuk apa ngambil ya yang sudah siap ya share dikit Bang ini ini pegnya juga beda nih apanya ini nih beda nih maksud saya jadi ada kode angka-angkanya ya ini ID-nya ini ID-nya apa nih jadi kalau mau ngambil nah ini beda setiap hari beda-beda ya setiap orang beda setiap orang beda-beda jadi tergantung setiap mereka datang dapat nomor baru gitu ya jadi ada dua dua nota gitu dua nota dengan nomor yang sama jadi pada saat ngambil sesuai nama dan ID oke ada sistem ada sistem apa nih untuk 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 maintain customer ada membership ada promo apa gitu nggak jadi saya penasaran perhari udah udah terima berapa kilo nih wah wah rahasia oke deh kalau gitu nggak mau udah kelihatan lah kayaknya perkiraan kalau dari netizen ngeliat ya Insyaallah ya tapi kita doain ajalah semoga malah lebih daripada itu ya tapi rencana mau buka outlet lagi nih mau buka cabang lagi insyaallah ya semoga dilancarkan oke selama buka sejak setahun yang lalu pandemi apa tantangan yang 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 berat yang pernah dihadapi tantangan berat kalau diawal sih karena mungkin karyawan masih baru belum punya pengalaman itu yang tertukar story tapi Alhamdulillah sekarang Oh dulu ada yang ketukar-ketukar gitu-ketukar karyawan mungkin masih baru semua pengalaman belum ada sekarang Alhamdulillah jadi sekarang dia jalan-jalan tiga bulan aja udah mulus sampai sekarang jalan tiga bulan ya jadi tantangannya itu ibaratnya tiga bulan pertama ya tapi baru banget kan masih pertama kali buka di masa pandemi rame ada pelanggan banyak itu pertama kali buka tiga hari satu pertama kali pertama kali buka dalam waktu tiga hari total satu ton hampir satu 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 tiga hari itu karena geberakan lima ribu per kilo itu benar dan kenapa pilih warna pink lebih cerah aja itu sekarang cerah hai keci gitu ya jadi memang sengaja yang terang kuning itu kontras lima ribu gede itu produk andalan itu yang lima ribu sekarang total karyawan atau SDM ada berapa di sini berapa sih 6 ya di sini 6 libur 2 jadi libur 2 oke di sana sama 6 6 jadi 12 ya untuk satu sip kerja 12 jam buka Senin sampai ahad siap hari ya setiap hari 24 jam eh 12 jam setiap hari ya 17 hari 12 jam ya kalau hari-hari besar hari-hari raya libur tapi kalau hari-hari tanggal merah tetep buka tetep buka rekor paling banyak itu di kapan barang atau di lebar apa di libur sekolah apa di beton banget sini mah sama aja sih udah gitu-gitu aja nggak ada jadi statis-statis banyak ini banyak loh habis libur setelahnya tahun baru tapi kemarin dong habis libur sekolah habis libur pasti langsung 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 kita lihat ke dalam ya ini yang bagian kedua ya tempat apa Hai pakaian-pakaian udah siap dijemput sama pelanggannya nah di dalam ini udah ada di bagian dalam itu ada steam tiga ya jadi stok yang diambil udah ini stok-stok yang nggak diambil yang nggak diambil udah berapa lama ya udah lama banget berarti di sini ada ketentuan nggak kalau misalnya udah nggak diambil berapa bulan 14 hari 14 hari nggak diambil ya bukan tanggung jawab sini kalau hilang di CCTV kemudian uh semua pakaian ternyata ada empat steam tapi yang ada lagi libur satu libur lagi libur karena ada enam pekerja ya di sini ya sama karpet nah ini stop-stopnya woi ini air kalau air sumber dari mana nih ini sumber boris boris sendiri pakai sumber boris sama outlet yang kedua ada juga kalau enggak yang sana enggak kalau disini pakai sumber boris jadi pakai penampungan dulu ya terus di filter Oke oke airnya prosesnya dari sini jadi dua kali ya enggak tiga kali dari bawah sumber boris naik ke atas dulu ke atas ke atas baru dia turun ke sini nah dari sini disaring dulu filter 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 ini baru masuk ke torren yang terakhir baru ke mesin Masya Allah jadi air benar-benar bersih bersih ya jadi nggak hanya murah tapi abang mempertahankan kualitas harus dengan air oke nah ini kan kita lagi di masa-masa sulit ya kan DBM naik kemarin minyak goreng naik terus baru-baru ini gas naik lagi mau mempertahankan harga 5000 plastik tetep plastik naik mau tetap mempertahankan harga 5000 tetep kenapa kenapa soalnya sudah buat penarik sih sebenarnya 15.000 tapi yang lainnya kan berani ya berani pengusaha yang berani nah ini sekarang mesinnya udah udah nambah nih Bang atau masih ini masih sudah masih 10 ya jadi udah udah lima stek satu pelanggan satu mesin kapasitasnya 18 18 kilo 18 kilo ini juga ya dari bos pengering semua Oke ini semuanya stek dari bos pengering yang orang tua juga ya hahaha bos pengering kenapa kemarin milih bos pengering akhirnya mungkin ya yang paling lengkap sih guys itu buat peralatan laundry paling lengkap itu yang paling harga harga mesin dia paling termasuk paling murah juga iya iya berarti sebelumnya sudah sempat ya keliling oke nah dan untuk pelayanan laundry di D4 ini nggak hanya dipakaian sekarang diperluas juga terima karpet karpet jadi ini karpet tahun berapa nih eh apa bulannya berapa langsung buka lalu langsung buka karpet langsung barengan kenapa Hah kenapa Emang yakin aja kalau rumah harus sekalian karpet biar lebih menarik karpet di daerah sini Cibabakai apa di daerah sini untuk londi karpet baru D4 doang ya atau ada tempat lain kayaknya sih londi lain juga yang lain juga terima tapi nggak tahu nyucinya dimana kalau orang kenapa senang nyucu karpet sini kan dia ngelihat karpetnya dicucinya seperti apa terlihatnya kalau yang lain kan cuman kasih udah nggak tahu udah dateng aja lama tapi ini kan sehari juga bisa diambil Oh ada ada layanan 24 yang ada layanan Express juga kalau untuk londi dikasih harga berapa dari D4 apa itu karpet karpet per meter yang termurahnya 11.000 itu juga harga paling murah ya kalau bisa kita lihat semua jenis karpet Oke ini dia bagian belakangnya dan langsung nyambung ke bagian lonceng karpet kita lihat banget yuk kita lihat nah ini karpetnya ternyata lihat ya nggak diambil hahaha nggak diambil udah udah ditaruh di belakang simpen oke nah kalau karpet Bang berapa udah kalau kalau karpet sehari Hai berapa itu rahasia perusahaan juga ya lihat di atas sudah yang jadi yang lagi dikerjain juga banyak dan sekarang juga dari awal udah udah langsung langsung pakai pengering karpet ini yang yang juga menarik pelanggan ya karena mereka melihat langsung seperti apa proses karpetnya gitu gantungnya pengeringnya gitu dan berarti mereka juga suka lihat tertarik dan datang lagi-datang lagi karena mereka juga tahu lah ya harga murah kualitas oke dan bergaransi dan bergaransi garansi dan siapa garansi kalau ada ada yang kurang puas kotor bau gitu ya oke oke kayaknya gitu aja thank you Bang Suardi tapi coba share dulu deh ke apa nih ya ke netizennya bos pengering deh ke para bos bos laundry ini ya atau calon-calon bos laundry ini apa tips atau wejangan-wejangan lah kalau misalnya ada yang aduh gua mau buka laundry tapi ragu-ragu atau gimana gitu apa nih pesan dari bang Suardi sebagai pengusaha laundry yang udah berpengalaman baru setahun ini belum pengalaman sih sebenarnya yang penting niat yang penting niat yang pertama jaga kualitas jaga kualitas ya dan kalau misalnya buka cabang lagi sama juga akan kasih Rp5.000 pasti pasti ya kemanapun pasti oke Rp5.000 suksesnya Bang Suardi amin kita tunggu cabang-cabang dari D4 laundry lainnya di Bandung atau mungkin di kamu halaman di Makassar bisa jadi nanti ya dikirim ke sana itu dia obrolan singkat kita di D4 laundry semoga saja bermanfaat untuk para bos-bos pengering sekalian ya atau calon-calon bos laundry semoga bisa membantu anda untuk mengambil keputusan dan juga menghadapi masalah dalam bisnis laundry anda saya Venisiano Haryanto untuk bos pengering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh